Beberapa kata ini memiliki dua makna yang saling berlawanan. Al-Qur'u bimaknal haid waqtuhur. Al-Qur'u bisa memiliki arti haid atau suci. Al-Jawun bimaknal abiyat awil aswat. Al-Jawun bisa memiliki arti putih atau hitam. Al-Surim bimaknal layl awis subah. Al-Surim bisa berarti malam atau subuh. Al-Haylullah bimaknal syak awil yaqin. Al-Haylullah bisa berarti ragu atau yakin. Al-Nahil bimaknal atshan awil rayyan. Al-Nahil bisa berarti haus atau kenyang karena air. Jadi, untuk memberikan arti yang tepat untuk kata-kata tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami konteks kalimatnya. Al-Nahil bisa berarti haus atau kenyang. Terima kasih telah menonton!